Kejaksaan Agung sebut status sementara aktris Sandra Dewi untuk saat ini masih sebagai saksi buntut dari kasus yang menjerat suaminya, Harvey Moise. Seperti diketahui, belakangan ini nama Sandra Dewi dan Harvey Moise masih ramai menjadi bahan perbincangan publik. Hal itu tak terlepas dari Harvey Moise yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Atas kasus yang menyeret nama Harvey Moise itu, negara mengalami kerugian yang jumlahnya mencapai 271 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana menegaskan bahwa status sementara dari ibu dua anak itu untuk saat ini masih menjadi saksi. Terkait perkembangan yang lainnya, Ketut meminta publik untuk menunggu hasil keputusan dari kejagung ke depannya. Disinggung soal mendadak hilangnya akun Instagram sang aktris, Ketut berujar bahwa hal tersebut tak ada hubungannya dengan proses penyidikan. Sebab, proses penyidikan terkait aset Harvey Moise tak hanya bersumber dari akun sosial media Sandra Dewi. Oleh sebab itu, Ketut meminta publik untuk tak khawatir terkait menghilangnya akun sosmed Sandra Dewi. Ditegaskan oleh Ketut bahwa menghilangnya akun sosmed tersebut tak ada pengaruh maupun hubungannya dengan proses penyidikan korupsi Harvey Moise. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.